selamat berjumpa kembali di channel youtube chandra irawan chandra dapat ini request dari sahabat yang mendukung chandra ya dia pengen ini teman teman ya mengetahui penyakit asam lambung jadi hari ini di youtube ini chandra bagikan tentang asam lambung jadi ini bagi yang membuat catatan ini chandra minta izin untuk membagikannya ke youtube chandra semoga banyak yang sembuh dan banyak yang mengetahui apa itu asam lambung teman teman ya baiklah mungkin chandra akan membacakan garis-garis besarnya saja teman teman bisa menonton video ini sampai habis karena jika chandra baca semuanya ini panjang nih teman teman ya dengan begini saja teman teman juga bisa membacanya teman teman ya ayo pengertian penyakit asam lambung penyakit asam lambung atau gastroesophageal reflux disyaseh adalah masalah yang cukup umum terjadi di masyarakat kondisi ini disebabkan oleh naiknya asam lambung menuju esophagus dan menimbulkan menyeri pada ulu hati atau sensasi terbakar di dada esophagus yang juga dikenal sebagai kerongkongan adalah bagian dari saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dan lambung penyebab naiknya asam lambung ini teman teman bisa baca ya disebabkan oleh tidak berfungsinya lower esophageal spinach atau les teman teman ya les ini adalah lingkaran otot pada bagian bawah dari esophagus les berfungsi sebagai pintu otomatis yang akan terbuka ketika makanan atau minuman turun ke perut setelah makanan masuk les akan menutup untuk mencegah asam dan makanan yang ada di perut agar tidak naik kembali ke kerongkongan atau esophagus jika tidak les menjadi longgar dan tidak menutup dengan baik asam lambung bisa keluar dari perut dan menyebabkan penyakit asam lambung penyebab penyakit asam lambung biasanya terkait dengan faktor kelebihan berat badan keadaan hamil atau konsumsi makanan yang mengandung banyak lemak nah gejalanya teman temannya sensasi rasa terbakar di bagian dada atau nyeri ulu hati akibatnya kita akan merasa tidak nyaman setelah mengkonsumsi makanan mulut serta kerongkongan juga akan terasa tidak enak kita juga akan mengalami rasa sakit dan kesulitan saat menelan makanan perawatan secara serius akan diperlukan jika gejala penyakit ini di atas muncul secara terus menerus ini diagnosa asam lambung atau GERS jadi dokter itu cukup menanyakan gejala-gejala yang anda alami ya penelitian lebih lanjut untuk memastikan diagnosa bisa dilakukan melalui prosedur endoskopi yaitu endoskopi ini merupakan alat yang disebut endoskop sebuah tabung fleksibel ya panjang dengan lampu dan kamera pada bagian ujungnya alat ini akan dimasukkan melalui mulut untuk melihat penyebab naiknya asam lambung dan jika ada luka di dinding esofagus pengobatan asam lambung jadi pengobatannya memiliki tahapan teman-teman ya cara awal yang paling mudah untuk dilakukan adalah dengan mengganti menu makanan yaitu beralih ke menu makanan yang rendah lemak dan bergizi tetapi ketika perubahan menu makanan tidak berhasil obat-obatan akan digunakan untuk meredakan gejala yang dirasakan jika langkah pengobatan yang sudah dijalani masih belum berhasil mungkin perlu dilakukan operasi untuk mengatasi GERS ini bagi penderita yang mengalami penyakit asam lambung secara kambuhan mungkin perlu diberikan dosis obat untuk jangka panjang komplikasi akibat penyakit asam lambung jadi komplikasi penyakitnya ini disebut sering terjadi adalah esofagitis teman-teman ya yaitu peradangan atau inflamasi pada dinding esofagus atau kerongkongan pada kasus esofagitis yang parah penderita akan kesulitan menelan karena munculnya tukak nah ini tukak lambung teman-teman ya tukak ini terbentuk ketika lapisan dinding esofagus terrosi sehingga menjadi luka pada kasus yang lebih parah lagi bisa terjadi kanker esofagus nah ini gejala penyakit asam lambung yang paling umum teman-temannya dirasakan reflux asam lambung atau regurgitasi asam di dalam perut akan kembali ke kerongkongan dan juga mulut sehingga muncul rasa asam dan pahit sensasi terbakar di dada atau nyeri ulu hati kondisi ini dirasakan pada tulang dada rasa nyeri akan terasa lebih kuat setelah makan dan saat membungkuk kesulitan menelan ini gejala lain teman-temannya yang mungkin dialami karena asam lambung merasakan seakan-akan ada benjolan di kerongkongan di kerongkongannya saat menelan laringitis, peradangan pada laring atau pita suara yang menyebabkan tenggorokan sakit dan suara menjadi parau batuk kering tanpa henti terutama di malam hari sakit dada, gigi menjadi rusak, bau nafas tidak sedap peningkatan jumlah air liur secara berlebihan penyakit asam lambung ringan yang terjadi satu atau dua kali dalam sebulan biasanya tidak memerlukan intervensi medis kita masuk ke bab selanjutnya penyebab penyakit asam lambung jadi disebabkan oleh les tadi teman-teman yang tidak berfungsi dengan baik les ini adalah lingkaran otot pada bagian bawah esophagus yang berfungsi sebagai penjaga gerbang ketika sedang makan otot les akan relax dan membiarkan makanan masuk ke dalam kerongkongan setelah makanan lewat teman-teman bisa baca teman-teman ya lanjut les pada penderita penyakit asam lambung melemah akibatnya asam lambung bisa bocor dan masuk ke esophagus penderita akan merasakan nyeri ulu hati dan sensasi terbakar di dada dan perut menjadi terasa tidak enak walau belum diketahui secara pasti mengapa les melemah ada beberapa faktor risiko yang diduga terkait dengan kondisi ini pertama kelebihan berat badan atau obesitas orang yang obesitas ini teman-teman memiliki tekanan yang lebih tinggi di dalam perutnya dibanding dengan orang yang berberat badan ideal tekanan yang tinggi ini diduga melemahkan otot les faktor kedua terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berlemah teman-teman bisa baca ya faktor ketiga adalah terlalu banyak mengkonsumsi kopi, coklat, alkohol dan suka merokok unsur-unsur ini membuat otot les menjadi relaks sehingga asam lambung dapat naik ke kerongkongan faktor keempat adalah keadaan hamil teman-teman ya orang yang sedang hamil akan mengalami perubahan hormon inilah yang bisa melemahkan les selain itu akan terjadi peningkatan tekanan perut yang kelimanya itu penderita hernia hiatus ketika sebagian dari lambung terdorong sehingga melewati diafragma les melemah pada penderita hernia selain itu faktor stres juga berperan dalam membuat les menjadi melemah nah stres ini teman-teman yang cenderang katakan kepanikan itu karena gangguan kejiwaan ya jadi kita panik jadi asam lambung kita naik ini mungkin karena virus corona ini teman-teman ya jadi masyarakat banyak menderita selain faktor-faktor diatas obat-obatan juga bisa memberi dampak kepada melemahnya otot les terhadap penderitaan tekanan darah tinggi atau hipertensi pemberian obat penghambat kalsium bisa menjadi salah satu langkah pengobatan obat ini bisa melemahkan sistem kerja les selain itu nekdar yang dipakai untuk pengobatan angina juga dapat melemahkan les jadi obat-obatan kimia itu teman-teman ya efeknya ada efek buruknya efek sampingnya ini teman-teman ya oke diagnosis penyakit asam lambung untuk mengetahui apakah anda menderita penyakit asam lambung dokter cukup menanyakan gejala-gejala yang dialami ini untuk menentukan diagnosisnya teman-teman ya hanya dianjurkan jika anda merasa sakit dan kesulitan saat menelan jika gejala tidak mereda setelah mengkonsumsi obat-obatan tes lanjut dilakukan untuk memastikan gejala yang terjadi bukan karena penyakit lain atau sindrom iritasi usus besar ya atau IBS terdapat empat jenis tes lanjutan untuk memeriksa penyakit asam lambung antara lain monometerapi, endoskopi, pemantauan keasaman esophagus dan tes barium nah ini penjelasannya semuanya teman-teman ya teman-teman bisa baca ya kelamaan nanti sobat pengobatan penyakit asam lambung teman-teman ya begini pengobatannya begini yang bisa teman-teman lakukan teman-teman ya untuk pengobatannya pengobatan penyakit asam lambung tadi menurunkan berat badan makan dengan porsi kecil tapi lebih sering jangan langsung berbaring setelah makan hindari coklat, tomat, makanan berlemak dan pedas hindari minum alkohol dan kopi berhentilah merokok tidur dengan bantal yang agak tinggi untuk mencegah naiknya asam lambung ketika sedang berbaring hindari memakai pakaian yang terlalu ketat nah ini obat-obatan untuk mengatasi asam lambung namanya antasida teman-teman bisa baca ya apa itu antasida kemudian alginat menghambat reseptor H2 dan H2 reseptor antogonics H2RA penghambat pompa proton nah ini obatnya ya PPI ada lagi nama obatnya prokinetik penanganan dengan operasi ini kalau sudah stadium 4 teman-teman ya sudah peradangan yang akut kondisi lain ketika operasi menjadi pilihan untuk dilakukan adalah terjadinya peradangan yang parah pada esofagus terjadinya penyimpitan esofagus sehingga makanan susah turun ke perut terjadinya perubahan pada sel esofagus yang disebabkan oleh iritasi asam lambung sering disebut sebagai esofagus barat operasi fundoplikasi nisen laparoskopi berfungsi mengincangkan les untuk mencegah naiknya asam lambung ke esofagus komplikasi penyakit asam lambung teman-teman ya atau tukar lambung ini teman-teman ya kalau dalam terjadi waktu kurung lama teman-teman ya jika tidak ditangani itu bisa menyebabkan komplikasi teman-teman ya ada berbagai komplikasi yang mungkin dialami oleh pengidap penyakit lambung tingkat komplikasi akibat penyakit ini juga beragam dan ringan hingga parah dari ringan hingga parah teman-teman ya seperti tukar lambung teman-teman ya ini tukar lambung penyakit asam lambung juga bisa memperparah gejala penyakit lain jadi dia berhubungan khususnya asma ya berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai komplikasi-komplikasi tersebut asma gejala asma akan memburuk karena saluran udara bisa terganggu oleh asam lambung ya betul itu teman-teman obat-obatan asma juga memperparah gejala ger penyempitan saluran esofagus yaitu kerusakan pada dinding bagian bawah dari esofagus karena teriritasi asam lambung terus menerus setelah teriritasi terus menerus esofagus membentuk jaringan luka yang akibatnya penyempitan saluran untuk lewatnya makanan luka pada dinding esofagus atau tukar esofagus ini sebut asam lambung ini bisa mengikis dinding esofagus dengan sangat parah teman-teman ya kemudian penyakit komplikasi kali lainnya esofagus baret yang tadi teman-teman ya perubahan sel-sel pada dinding esofagus bisa terjadi setelah teriritasi asam lambung berulang kali nah ini kanker esofagus nah ini sudah berbahaya nih teman-teman ya kalau kanker bisa mengkonsumsi bajakah teman-teman ya ya kalau menurut tradisional obatnya teman-teman ya jahe, kunyit, temulawak, serai, direbus itulah obatnya itu secara herbalis teman-teman ya tapi kalau memang sudah itu harus penangannya harus operasi teman-teman ya oke terima kasih yang sudah merequest ini untuk penyakit asam lambungnya semoga masyarakat Indonesia tahu apa itu asam lambung dan bagaimana pengobatannya secara dokter dan herbal demikianlah penjelasan Chandra terima kasih salah dan janggalnya dalam pembacaan mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb